Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama jika variabelnya pada himpunan bilangan bulat. Dalam menjawab soal kali ini, kita akan mengikuti instruksi yang diberikan pada soal, yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sebelum itu, kita akan ekwivalenkan setiap penduduk persamaan yang ada pada soal. Caranya, untuk yang mengandung variabel akan kita jadikan satu ruas di ruas kiri, dan yang hanya berupa angka atau konstanta saja akan kita jadikan satu ruas di ruas kanan. Lalu, dalam menjawab soal kali ini, kita juga akan menggunakan konsep dari sifat distributif. Kita ingat kembali, jika kita punya A dikali B tambah C, maka untuk hasil yang dipoleh adalah A kali B, dipoleh hasilnya adalah AB, lalu A kali C, dipoleh hasilnya adalah AC. Maka berdasarkan sifat distributif, untuk hasil yang dipoleh dari A dikali B tambah C adalah A kali B tambah A kali C. Pada soal yang A, kita punya penduduk persamaan-nya yaitu min 2x tambah 5 sama dengan min x tambah 9. Mula-mula, kita akan keluarkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung yang ada di ruas kanan. Kita dapatkan min 2x tambah 5 sama dengan min x min 9. Untuk min x di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Karena kita pindah ruas kanan, maka tandanya berubah yang tadinya min x menjadi plus x. Selanjutnya, untuk 5 di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Karena kita pindah ruas kanan, maka tandanya juga berubah yang tadinya plus 5 menjadi min 5. Selanjutnya, untuk min 2x tambah x hasilnya adalah min x. Kita sama dengan min 9 dikurangi 5. Yang hasilnya adalah min 14. Oleh karena yang akan kita cari adalah nilai dari x-nya, maka untuk kedua ruas sisi ini akan kita kalikan dengan min 1. Untuk min x dikali min 1 hasilnya adalah x. Karena untuk bilangan atau variable yang bernilai negatif dikalikan dengan bilangan atau variable yang bernilai negatif, hasil yang dipoleh adalah bilangan positif. Lalu kita sama dengan k min 14 dikali min 1. Di mana hasil yang dipoleh adalah 14. Maka dari sini dapat kita simpulkan yang menjadi impunan penyelesaian atau HP untuk persamaan. Pada soal yang A adalah 14. Selanjutnya, untuk soal yang B kita punya bentuk persamaannya yaitu 18 sama 7x sama dengan 2 dikali 3x dikurangi 4. Mula-mula, untuk ke ruas kanan akan kita lakukan sifat distributif. Kita kalikan 1 per 1. Kita dapatkan 2 dikali 3x hasilnya adalah 6x. Lalu 2 dikali min 4. Dipoleh hasilnya adalah min 8. Selanjutnya, 6x di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Karena kita pindah ruas kanan maka tandanya berubah menjadi min 6x. Kita sama dengankan ruas kanannya. Di mana untuk 18 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Karena kita pindah ruas kanan maka tandanya juga berubah menjadi min 18. 7x dikurangi 6x hasilnya adalah x. Kita sama dengankan untuk min 8 dikurangi dengan 18. Kita dapatkan hasilnya adalah min 26. Oleh karena dari sini telah kita dapatkan nilai x-nya, maka dapat kita simpulkan yang menjadi himpunan penyelesaian atau HP untuk persamaan. Pada soal yang P adalah min 26. Selanjutnya, untuk soal yang C kita punya bentuk persamaannya yaitu 3 dikali 2x dikurangi 3 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi x dikurangi x tambah 3 sama dengan 0. Mula-mula kita derapkan sifat distributif. Kita kalikan 1 persatu. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6x. 3 dikali min 3 hasilnya adalah min 9. Min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 dikali min x hasilnya adalah 2x. Lalu kita keluarkan yang berada di dalam kurung. Menjadi min x min 3 kita sama dengan 0. Selanjutnya, kita sederhanakan. Untuk 6x dengan 2x dengan min x akan kita jumlahkan. Di mana hasil yang dipoleh? Adalah 7x. Karena 6 kita tambahkan dengan 2 hasilnya 8. Lalu kita kurangkan dengan 1 hasilnya 7. Lalu untuk variable x-nya kita ikutkan di belakangnya. Selanjutnya, untuk yang berupa angka atau konstanta saja kita jumlahkan. Min 9 dengan min 2 dengan min 3. Kita dapatkan hasilnya adalah min 14. Kita sama dengan 0. Lalu min 14 di bawah kiri kita pindahkan ke bawah kanan. Karena kita pindah bawah kanan, maka tandanya berubah menjadi 14. Lalu karena yang kita cari adalah nilai dari is, maka kedua ruas di sini kita bagi dengan provisien dari is-nya, yaitu 7. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Kita dapatkan 7 isi bagi 7 hasilnya adalah is kita sama dengan kanan 14 bagi 7, yang hasilnya adalah 2. Dari sini dapat kita simulkan yang menjadi himpunan penyelesaian atau HP untuk persamaan. Pada soal yang C adalah 2. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.